Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami Rungsudamawang Pada sempatan kali ini video yang ingin kami sampaikan Tutorial singkat cara input atau tarik pagu anggaran sirup tahun anggaran 2024 Ada pun cara singkatnya Yang pertama silahkan aksis alamat sirup lkpp https sirup.lkpp.go.id Tahun masuk pilih 2024 login dengan menggunakan user KPA Pilih menu kelola data tarik data RKA 2024 Coba sambil kita praktikan caranya Kita aksis alamat sirup lkpp tadi Jika alamat yang kita aksis tepat Maka akan muncul alaman login seperti ini Di sini karena masih tahun 2023 Otomatis di bagian tahunnya di sini juga 2023 Jadi harus kita ganti terlebih dahulu ke login tahun 2024 Sekali lagi kami ulangi Jangan lupa diganti tahunnya tahun 2024 Ini tuan-tuan sudah berubah tahun 2024 Silahkan masukkan username dan kata sandi sebagai KPA Jangan lupa klik submit Jika sudah berhasil login Pastikan tahunnya sudah 2024 Kita ke menu kelola data Kelola data Tarik data RKA 2024 Jika menunya belum muncul untuk melakukan tarik data seperti ini Ditunggu terlebih dahulu Karena untuk sirup lkpp ini Biasanya trafficnya selalu tinggi Agak lambat sedikit komponisis datanya Jika sudah muncul tinggal klik Generate RKA Jika ada perubahan anggaran atau revisi Biasanya teman-teman di import secara manual Mohon tunggu tinggal klik OK Sekali lagi kami ulangi Biasanya jika ada perubahan anggaran atau revisi Biasanya di import secara manual Tidak bisa lagi dilakukan generate RKA di sini Ini sudah berhasil 100% Untuk mencik teman-teman Coba kita lihat terlebih dahulu Ke koladata Kolola PKKR Apakah datanya sudah masuk Ini sudah masuk teman-teman Kegiatannya Atau datanya tadi Untuk mencik bisa juga nanti dilihat di RKA Di menu struktur anggaran Di sini teman-teman untuk belanjanya masih kosong Nanti silakan dilakukan generate data dari menu RKA Tinggal di klik Generate Data berhasil terupdate Coba kita cek apakah sudah masuk Total belanjanya sudah terbaca di sini Di sini kebetulan di tempat kami Satuan kerja kami Cuma ada belanja barang 5-2 Untuk melakukan perkembangan Tentu perkembangan secara manual Bisa klik perkembangan struktur anggaran di sini Untuk melakukan perkembangan secara manual Oke ini saja teman-teman Yang bisa kami sampaikan Tutorial kali ini Semoga ada saja manfaatnya Mohon maaf jika dalam penyampaian kami Atau penjelisian kami Kurang begitu jelas Atau ada yang salah Peliru Akhirnya kami sudahi dengan Nabi Lai Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh